Hai semuanya, kita semua tahu bahwa di dalam trading terdapat masa up and down sama juga seperti kita di dalam kehidupan nyata Oleh karena itu, kita membutuhkan beberapa hal untuk menjaga kewarasan kita atau dengan kata lain, untuk menjaga psikologi kita Nah, kali ini saya akan share 3 hal yang saya lakukan untuk menjaga kewarasan saya Apa saja 3 hal tersebut, langsung saja kita bahas Let's go! Ya betul, yang pertama adalah workout atau olahraga Jadi, selain kita melatih kekuatan analisa kita, kita juga perlu untuk melatih kekuatan fisik kita Kita semua tentunya masih ingat dengan pribahasa yang satu ini Mens sana in corpore sano Wait, bener gak ya? Mens sana in corpore sano Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat Trader yang sehat, akan memiliki mental yang kuat dan juga psikologi yang stabil Dan ini saya ngomong ini bukan hanya omon-omon ya Kita lihat artikelnya Artikel dari Siloam Hospital Manfaat olahraga untuk kesehatan mental Yang pertama, mengurangi stres Berolahraga dapat mengurangi produksi hormon kortisol yang meningkat ketika seseorang mengalami stres Seperti yang kita ketahui, trader itu juga banyak mengalami stres ya Karena berhadapan langsung dengan profit and loss Dan juga kondisi-kondisi lainnya Jadi, kita perlu memiliki stress management Salah satunya ya dengan berolahraga ini Yang kedua, mengatasi cemas dan depresi Olahraga dapat merangsang produksi hormon endorfin yang berperan sebagai peredah rasa nyeri dan meningkatkan rasa bahagia Nah, ini saya kira dapat membantu kita untuk mengatasi rasa cemas dan juga ragu-ragu ketika kita menjalankan setup kita Selain itu, juga dapat mencegah depresi ketika performa kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita Dan juga saat mengalami consecutive loss dan lain sebagainya Lalu, poin-poin selanjutnya ini saling berhubungan ya Meningkatkan mood, kualitas tidur, meningkatkan fungsi kerja otak, rasa percaya diri, dan juga hidup lebih bahagia Ketika kita memiliki mood yang lebih baik, kita lebih percaya diri Saya yakin performa training kita akan lebih meningkat ya So, yuk teman-teman SMCI, kita mulai rutin berolahraga Sekarang kita masuk hal yang kedua Apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Ya betul, yang kedua adalah hobi dan aktivitas fun lainnya Dan kebetulan, hobi saya adalah games Bisa dilihat di kaos ini juga ya Hobi seringkali dipandang remeh oleh sebagian besar orang Padahal hobi juga memiliki fungsinya yang tidak kalah pentingnya Yang pertama, tentu saja hobi menjadi sesuatu aktivitas yang fun dan melepaskan stres Jadi jangan sampai kebalikannya Jangan sampai gara-gara hobi menjadi stres Seperti lustrik dan lain sebagainya Sebagian besar hobi, terutama yang mengandung unsur kompetitif Itu juga dapat membantu kita untuk melatih otak kita Ini juga dapat membantu kita untuk merancang strategi dan lain sebagainya Beberapa trader yang sukses, itu juga basisnya berasal dari dunia game juga Teman-teman tentunya sudah pernah mendengar ya Selanjutnya, ini mungkin lebih ke personal saya ya Akan tetapi, di waktu-waktu trading saya Terutama di malam hari Game itu juga menemani waktu-waktu trading saya Jadi, ini dapat membantu saya untuk tidak terlalu memantau chart Terutama bagi saya, yang stylenya adalah scalping Main di detikkan Jadi, game dapat mengalihkan perhatian saya Supaya saya tidak terlalu mantangin chart Dan psikologi saya tidak terlalu bergejolak Dan ini ada satu quote yang saya suka ya Hobi itu membuat kita tidak kehilangan jati diri kita Membuat kita stay to our true self Dan itu game dan hobi yang ideal ya Sekarang kita lanjut ke hal yang ketiga Olahraga sudah, hobi juga sudah Kira-kira satu lagi apa ya? Terima kasih telah menonton! Ya, seperti yang dapat teman-teman lihat Yang ketiga adalah bersosialisasi Kalau kita berbicara mengenai sosialisasi Terdapat beberapa tingkatan sosialisasi yang perlu kita perhatikan Kita mulai dari tingkatan sosialisasi yang paling luas terlebih dahulu ya Ini meliputi teman, sahabat, partner bisnis, komunitas, saudara, dan lain sebagainya Ini luas akan tetapi tidak terlalu mendalam Tingkatan selanjutnya adalah orang-orang terdekat kita Mulai dari pasangan kita, anak kita, sampai juga dengan orang tua Walaupun trading merupakan pekerjaan yang paling menyendiri atau lone wolf Kita tetap memerlukan orang lain ketika kita merasa down Oleh karena itu, inilah pentingnya sosialisasi Pentingnya komunitas dan juga orang-orang terdekat kita Tidak jarang ketika kita merasa down Kita dapat bermain dengan anak kita dan membalikan mood kita Semua tingkatan sosialisasi tadi itu sangat kita perlukan Akan tetapi ada satu tingkatan sosialisasi yang paling penting Apakah itu? Iya benar, hubungan kita dengan Tuhan Bila kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan Maka semua yang akan kita lakukan itu memiliki dasar dan motivasi yang tepat Kita akan memiliki dasar dan prinsip yang kuat Sehingga kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh nilai-nilai di luar sana yang kurang baik Saya yakin ini akan menjadi modal yang sangat penting bagi kita semua untuk maju ke depannya Ketika kita jatuh, kita tidak akan sampai jatuh tergeretak Sebab tangan Tuhan lah yang menopang kita Oke, jadi apa kesimpulan dari itu semua? Kalau di luar sana kita mengenal work-life balance Kalau kita sendiri tentunya kita memakai trade-life balance Milikilah balance yang baik antara kehidupan real kita dengan kehidupan trading kita Tunggu-tunggu, tadi saya menyebutkan 3 hal Tapi saya beri bonus satu lagi hal yang dapat menjaga kewarasan saya dalam trading Yang pertama, trading di broker yang sudah terpercaya Ini tentunya mengurangi kekhawatiran yang tidak diperlukan Ketika kita trading, itu sama saja kita sedang berperang Berperang melawan market Nah, ketika berperang tentunya kita memerlukan senjata yang memadai Oleh karena itu, kita juga memerlukan senjata berupa tools yang lengkap dan memadai Supaya trading kita optimal Bonus yang terakhir yaitu trading dengan komunitas yang mendukung Komunitas yang mendukung adalah komunitas yang sehat yang dapat saling membangun satu sama lain Dan juga memberi support serta menjawab pertanyaan satu dengan yang lainnya Tanpa saling menjatuhkan Nah, bonus-bonus itu semua dapat teman-teman dapatkan Jika teman-teman mulai trade di account real forex emf Link ada di description ya Silahkan di cek Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini Jika ada hal-hal lain, akan saya lanjutkan di video berikutnya ya Oke, see you